Kami datang Ya Allah Amba sama sekali gak bisa memejamkan mata ini Amba gelesah sekali memikirkan pembangsaan kesehatan besok Ya Allah Gimana kalau Amba benar-benar terkena penyakit umur Amba mungkin aja sanggup menghadapinya Tapi gimana dengan suami dan anak-anak Amba Ya Allah Ya Allah Apakah benar separah itu penyakit yang akan aku derita Kalau benar Kasian Abi Abi pasti akan kerepotan mengurusi hamba Kasian anak-anak Anak-anak akan jauh dari sentuhan ku ya Allah Amba Kenapa? Kenapa saya? Umi takut Takut kenapa? Umi takut Kata dokter Harjono kan Kalau tumor Cina gitu tidak terlalu menakutkan Dan itu masih bisa diobati Dan itu masih bisa diobati Umi Umi udah banyak nyusahin Ambi Umi tak mau nyusahin Ambi Umi tak mau nyusahin Ambi Umi tak mau nyusahin Ambi Sentosa Gak seperti itu Suami istri itu juga Berbahagi dalam kondisi apapun Ambi Nanti Ambi sendirian Waktu Umi operasi dan pas kau operasi Enggak Abi gak bakal pernah sendirian Umi ingat gak waktu Abi Abis dibegal Ya waktu itu kan Waktu dikeroyok Umi juga melakukan hal yang sama kan Nah seperti itu Seharusnya suami istri itu bisa berbahagi Bisa saling menerima satu sama lain Dan dalam kondisi apapun Jadi Umi gak usah khawatir Umi mawin Umi Umi mawin Umi Udah ya Umi gak usah nangis Umi gak usah nangis Umi gak usah nangis Kalau Umi nangis seperti ini Ambi juga jadi sedih Umi harus percaya Dalam keadaan apapun Kita harus bisa saling mendukung satu sama lain Ambi Udah, 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 udah Kita hadapi semua ini sama-sama Umi gak sendirian Umi Sekarang Umi 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 Jangan centro Astagfirullahaladzim Bapak, itu ada orang siapa ya? Bapak kenal nggak kira-kira? Itu bukannya... Inaya? Inaya siapa, Pak? Kamu Inaya kan? Iya, Pak. Itu dulu yang pernah saya comelangin, Bu. Inaya, kenapa kamu? Kenapa wajah kamu? Ya, Pak. Suruh masuk aja dulu. Nggak enak kalau di luar. Ayo, masuk aja yuk. Ayo, masuklah. Ya, nggak apa-apa. Masuklah yuk. Ayo. Ayo. Ayo, silahkan. Ayo, duduk. Kamu ini kenapa, De? Sudah, Bu. Nanti saja tanya-tanya ya. Sekarang tolong buatkan minuman hangat buat De Inaya. Iya, hampir lupa ya. Iya, hampir lupa ya. Sebentar ya, De ya. Pak, Mas Sahrul, Pak. Mas Sahrul udah. Nanti saja ceritanya. Kamu tenangin diri dulu ya. Ini minumannya diminum dulu ya. Ayo kamu minum dulu. Iya, Pak. Biar agak tenang dulu ya. Ibu. Iya, Pak. Silahkan, Pak. Terima kasih, ya. Ayo, dibilang. Oh, iya, Bu. Tolong siapkan kamar untuk De Inaya. Biar dia istirahat dulu. Oh, iya, iya. Sebentar ya, De ya. Ibu siapkan kamar dulu ya. Iya, Wat. Mas Ramlah, tumbe nih. Sarapannya pagi sekali. Ya, pokoknya mulai hari ini gue minta sampai besok-besoknya sarapan tuh jam segini. Jadi lebih pagi, yah. Iya, Mas Ramlah. Ya sudah, kalau gitu Wati ke belakang dulu, Mas Ramlah. Permisi. Ini udah semuanya udah kan? Sudah, sudah beres. Ya udah. Ya, kasih Wat. Jangan. Maafin aku ya, Mas. Ada apa ya sama Ramlah. Kau tak tahu sikapnya baik banget. Dan, Mas. Sejak kapan Ramlah manggil aku, Mas? Kamu? Kamu maukan maafin aku? Iya, iya, iya dong. Ini pasti. Aku juga minta maaf. Aku minta maaf kalau omongan aku terlalu keras sama kamu, ya? Iya. Terima kasih, ya. Ya udah, sekarang kamu sarapan, yuk. Iya. Kita harus nonton. Ini bukan Nenai. Pertahan bersama kamu, ya? Ini bukan Atau. Ini bukan Nenai. Ini bukan Hai yang ingin. Iya. Komlah sikapnya agak aneh. Berubah jadi hangat dan manis. Kenapa ya? Tapi, aku suka dengan apa yang aku lihat ini. Sudah lama, aku gak melihat pemandangan seorang istri yang melayani suami dengan kehangatan seperti ini. Papa, bentar lagi ya Lagi terima telepon Apa? Lagi terima telepon Papa, lagi terima telepon Sebentar lagi kesini Apa? Telepon Alhamdulillah Ibu Haja Aisyah Sudah tidak keberatan Acaranya diadakan di anjungan Sumatera Selatan Taman Minima Alhamdulillah Jadi yang ngepon tadi itu Haja Aisyah? Bukan, tapi Lang Agak siangan Lang mau datang sama Aziza Dan Haja Aisyah juga mau ikut Syukurlah Bang, jadi lega hari hari sekarang Papa juga, Mak Kalau gitu Kita sudah bisa menetapkan hari pelaksanaan acara itu, Mak Bagaimana kalau Lusa aja diadain Nah Iwan bagaimana? Apa enggak sebaiknya hari Sabtu aja, Pak Soalnya kan Sabtu itu hari Ligul Dan latunya juga panjang, Pak Asalkan jangan hari Minggu aja Karena kalau hari Minggu itu Stand kita di Taman Minima itu pasti akan ramai dikunjungi pengunjung, Pak Wah Kok pikiran kamu sama dengan telang? Telang juga tadi memberi masukan pelaksanaannya hari ini buruk Kayaknya yang Iwan ngomong benar nih, Bang Jadi dari hari ini sampai Kamis Terus kita mikir-mikir dulu Kita butuh apa aja, terus kita bagi-bagi tugas hari Jumatnya Persiapan hari Sabtunya terus acara nih Papa Hari Sabtu nanti Acara syukurannya empat bulannya Aziza Pipit aja setuju, Bang Papa ini terlalu bersemangat Yaudah kalau gitu kita tetapkan saja hari Sabtu Dan Papa sudah menghubungi Ibu Rebecca Itu orang pemda bagian yang mengurus adat Palembang Dia sudah akan menyumbangkan acara siraman Dan nimbang hamil Serta kesidahan Ayo kita sarapan dulu Ayo kita makan yuk Karena Papa akan menghubungi beberapa orang lagi nih Ayo makan dulu, Bang Pusat ya Cing Pusat ya Cing Pusat ya Cing Pusat ya Cing Iya Cing Ngomong Mata gimana keadaan ini Alhamdulillah sekarang emak udah sehat, udah segeran lah Oh Alhamdulillah Syukur deh kalau begitu Mudah-mudahan emak sehat terus ya Cing Iya itu Cing Kemarin saya tuh khawatir pisang dengan kejadian emak, emak pisang Setahu saya kan emak itu orangnya tegar Wah tiba-tiba pingsan Saya tuh jadi kelabakan gitu Iya Gue juga bingung Masa gara-gara abis diri emak telepon terus emak pingsan Makanya gue penasaran nih Sebenarnya dia teleponan nama siapa sih Emangnya secara logika emak kagak bilang Cing Ya kagak pernah bilang ya Mali Kalau bilang berarti gue tau kagak penasaran lagi Ya saya juga juga penasaran Cing Iya secara logika kalau emak bilang pasti Cing Nelan udah tau ya Ya udah kalau begitu kita penasaran sama-sama aja Cing tapi sama aja Iya lah hidup jangan terlalu serius Mang Ojo Betul Cing Tuh Mang Ojo serius banget ubahan sampai putih semua begitu Iya gak asah Pok, mau kemana pok? Enggak gue cuma mau refreshing mata aja Ini mau liat-liat kondisi warung bubur bagaimana nih Oh gitu Iya Roni gue udah sehat Ya udah sehat Lagi juga Lu ngejagain gue kayak sama anak bayi aja Kayak kan takut kalau pok itu sakit lagi pok Insya Allah kagak Ya gue mau liat ke warung bubur Yaudah yuk ayo temenin pok Oh iya iya Memang keliatan Cing Ini Kekliatan kemana tuh Kekliatan kemana tuh Nah ini yang ngomongin dah Gimana ya Usahanya masih pada semangat kan? Ya masih semangat Mang Ojo dagang harus semangat tidak boleh hilang Iya maji Biar kata nih warung bubur sepi dari pengunjung Semangat mah kudut tetep kita lakonin Namanya juga usahe Sepi, rame itu udah biasa Yang penting kita kagak boleh berhenti usahe Kita syukurin aja setiap rezeki yang kita terima Nih sekarang lagi sepi Siapa tau besok rame Nah dalam keadaan sepi nih Kita kan bisa sedikit istirahat Ya betul maji betul betul Nah kalau rame Wuuu Kita wuuu Malah Kelimpungan jadinya Sibuk lagi sibuk lah Kata orang Betawi Usaha itu kagak boleh ada matinya Tuh dengerin Mali Bang Ojo Usaha itu kagak ada matinya Karena kalau kita udah mati Kita udah mau sahaja Ya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.